nah ini sambelnya semoga puasanya lancar sampai maghrib ya teman-teman hari ini bu de mau metik sawi di pot ya teman-teman bu de ada nanam sawi di pot alhamdulillah sudah bisa dipanen ya sudah mau berbunga kita juga mau metik daun bawang teman-teman ini juga ada kita potong aja sudah cukup dua tentu alhamdulillah ini panen kita hari ini teman-teman kita ngambil secukupnya saja bakalan masak apa bu de nanti di rumah ya untuk buka puasa yuk ikuti kegiatan bu de nah ini teman-teman ini sawinya dan ini daun bawangnya yang kita petik dari kebun bu de bakalan masak ini teman-teman mili di mili di atau ini spageti siantar bahasa keren ya teman-teman biar keren sedikit yuk ikuti kegiatan bu de di dapur nah ini bumbunya teman-teman ada bawang merah, bawang kuti, jahe, kemiri ini nanti dihaluskan ya teman-teman nanti kita juga bakalan menggunakan kaldu garam dan lada ya minyak direbus dulu ya teman-teman ini dikasih minyak supaya nggak lengket minyak kita potong dua kita potong dua direbus sampai mateng ya teman-teman ini udah bisa diangkat teman-teman kita tiriskan ya dituang aja teman-teman tuh panas terus diseram air dingin aja air keran nanti bakalan dimasak lagi supaya nggak lengket-lengket ya kita tumit mungkin ya teman-teman kita kasih sedikit garam teman-teman karena minyak sudah asin kita kasih kaldu ya ini kaldu ayam dan ini lada kita masukkan parinya teman-teman dan daun bawangnya ini daun set beladangan ya masukkan ini teman-teman kita kasih ketep manis teman-teman untuk banyak-banyak sebelum diangkat kita taburkan daun sok dulu teman-teman ini dia mili digoreng ala budelastri selamat mencoba terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum alhamdulillah alhamdulillah ini sambelnya teman-teman sambel tomat joss terima kasih terima kasih terima kasih